Intro Sebanyak 14 film asal Korea Selatan akan diputar selama perhelatan Korea Indonesia Film Festival 2021 mulai 27 hingga 31 Oktober mendatang di aringan bioskop yang ada di Jakarta dan Bandung Selain juga disiarkan secara daring, Director of Korean Cultural Center Kim Yong Un di Jakarta pada Kamis 21 Oktober malam berharap festival itu dapat menjadi hadiah kecil bagi para pecinta film di Indonesia saat menghadapi kejeduhan di kala pandemi Setelah sukses dengan Korean Indonesia Film Festival atau KIF 2019 Korean Cultural Center Indonesia akan kembali menghadirkan KIF 2021 sebuah program bertaraf internasional yang menampilkan beragam film dari Korea Selatan dimana pada tahun ini akan memutarkan sebanyak 14 film asal negeri Gingseng melalui sebuah jaringan bioskop di tanah air Selain dua film populer Indonesia yakni Mekah, I'm Coming dan Asih Selain bisa menonton di bioskop, masyarakat juga bisa menyaksikannya secara daring melalui sebuah platform Dalam sambutannya di Jakarta pada 21 Oktober malam, Director of Korean Cultural Center Kim Yong Won berharap festival film itu dapat menghidupkan kembali semangat industri film di Indonesia serta menjadi hadiah kecil untuk masyarakat film Dan saya berharap festival film ini akan menjadi hadiah kecil yang dapat menghibur dan memberikan harapan kepada masyarakat Indonesia pencipta film yang saat ini jenuh akibat COVID-19 Mengusung tema Adapting and Moving Forward Together KIF 2021 akan berlangsung mulai 27 hingga 31 Oktober mendatang di Jakarta dan Bandung Harga tiket dibanderol dengan harga 15.000 rupiah yang dapat dibeli 3 hari sebelum jadwal pemutaran film dimana saat pembukaan akan diputarkan film Hostage Missing Celebrity Dancing Hole Dari Jakarta, Putri Hanifa, Kantor Beritantara, Muartakan